Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, jadi hari ini kita lanjutkan matri ya. Matri kimia untuk kelas 10 setelah ujian mid semester kemarin. Sebelumnya matri kita adalah ikatan ion. Maka hari ini akan dilanjutkan ke ikatan kimia yang berikutnya adalah ikatan kovalen. Semuanya mohon diaktifkan kalau bisa videonya supaya ibu tahu kalian mengikuti apa enggak. Maka ibu akan langsung aja share bahan pembelajarannya. Oke, gimana? Udah kelihatan slide-nya, Nak? Udah, Mi. Udah ya? Oke, apa matri-nya hari ini? Ikatan? Kimia 2. Iya, yaitu ikatan kovalen. Nah, jadi di matri ini indikator pembelajaran yang akan kita pelajari nanti adalah dapat menentukan proses terbentuknya. Oke, dapat menjelaskan proses terbentuknya ikatan kovalen. Oke, kemudian dapat menjelaskan proses terbentuknya ikatan kovalen tunggal, kemudian ikatan kovalen rangkap 2, dan ikatan kovalen rangkap 3. Oke, sebelumnya, apa yang dimaksud dengan ikatan kovalen? Jadi, bila atom-atom itu memiliki ke elektronegatifan yang sama, kemudian mereka itu bergabung, maka akan terjadi perpindahan elektron. Tetapi, kedua elektron itu digunakan secara bersama-sama oleh kedua atom untuk berikatan. Nah, jadi kata kuncinya adalah di sini, ikatan kovalen itu adalah ikatan yang terjadi akibat pemakaian pasangan elektron bersama-sama. Nah, jadi ikatan kovalen itu terbentuk antara dua atom yang sama-sama ingin menangkap elektron, atau sama-sama ingin memerlukan elektron. Jadi, kalau ikatan ion, ikatan ion itu semalam ikatan yang terbentuk antara logam dengan 6 logam, kan? Oke, ingat, ini memang tidak berhubungan dengan ikatan ion, tetapi kebalikan dari ikatan ion. Nah, kalau dia ikatan ion terbentuk dari ion positif dan ion negatif, karena satu melepas, satu menangkap. Nah, kalau kovalen itu terbentuk antara sesama non-logam. Nah, ini yang perlu kalian ingat. Oke, sekarang ibu menanya, kalau non-logam untuk mencapai kestabilan, dia melepas elektron atau menangkap elektron? Coba, Nazwa. Silahkan dijawab, Nazwa. Non-logam untuk mencapai kestabilan perlu melepas elektron atau menangkap? Menangkap, Miss. Iya, menangkap. Ingat, logam melepas elektron. Nah, logam melepas elektron, sehingga membentuk ion positif. Sedangkan non-logam, dia akan menangkap. Tetapi, karena di sini mereka terbentuk sesama non-logam, mereka sama-sama perlu elektron. Sama-sama menangkap elektron. Nah, bisa dilihat, Nak? Ini, ibu kecilin dulu. Nah, ini apa ini? Kalau ada suatu atom dikelilingi oleh suatu elektron valensi. Nah, itu namanya apa? Struktur le. Struktur lewis. Nah, apa itu struktur lewis? Apabila ada suatu atom dikelilingi oleh elektron valensinya yang dilambangkan dengan dot atau titik. Nah, jadi lihat. Kan nomor atomnya satu. Konfigurasinya satu. Berarti elektron valensinya satu. Satu. Maka elektron valensinya diletakkan di samping atomnya. Nah, kemudian N tujuh. Berapa elektron valensinya ini? Kusnul, berapa elektron valensinya? Berapa elektron valensinya? Li? Aduh, senyap semua ini. Lima. Lima, Miss. Lima. Oke, lima. Maka menuliskan lambang elektronnya itu adalah, dituliskan satu-satu dulu. Satu, kemudian dua, tiga, empat. Nah, kalau ada sisanya, maka diletakkan secara berpasangan. Nah, boleh di sini, boleh di sini, di sini. Paham ya? Oke, sekarang O. 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 Berapa ini elektron valensinya? Enam, Miss. Enam. Maka enam ini diletakkan di sekeliling atomnya. Nah, ya. Sebanyak elektron valensinya enam. Maka kita mulai menuliskannya. Satu, dua, tiga. Empat. Nah, kalau ada sisanya, maka diteruskan secara berpasangan. Lima, kemudian enam. Paham? Paham ya? Oke. Kita lanjut. Begitu juga dengan CL. Jadi, ingat, dalam struktur lewis, satu elektron itu dilambangkan dengan satu titik. Berarti satu titik ini melambangkan satu elektron. Terus, elektron yang ditampilkan di struktur ini hanya elektron valensi saja. Ya, Nah, ya. Bukan jumlah elektron secara keseluruhan. Nah, kemudian elektron dalam senyawa harus sesuai aturan oktet. Oke, ini akan kita bahas di slide selanjutnya. Sampai di sini paham ya untuk struktur lewis? Karena kita hanya mengulang di sini. Oke. Berikutnya. Nah, ini dia ketentuannya, nak. Jadi, di sini kalian sudah mulai sedikit lebih ekstra fokus ya. Nah, coba dilihat di sini. Ketentuan pada ikatan kovalen. Apabila elektron valensi kurang atau sama dengan tiga elektron, maka atom akan perlu elektron sebanyak elektron valensinya. Maksudnya apa? Jadi, misalkan apabila elektron valensi, perhatikan ya, suatu atom itu kurang atau sama dengan tiga elektron. Begini kan penulisannya. Maksudnya, maka dia akan perlu elektron sebanyak elektron valensinya. Jadi, kalau elektron valensinya misalkan dua, berarti dia akan perlu elektron sebanyak berapa? Dua, miss. Dua. Nah, mohon direspon ya, nak ya. Oke. Kemudian, kalau elektron valensinya, yang penting ini ya ketentuannya ya, lebih kecil atau sama dengan tiga. Nah, kalau elektron valensinya tiga, berarti dia akan perlu elektron sebanyak di tiga. Oke, sekarang ketentuan yang berikutnya. Apabila elektron valensi adalah sebanyak 4 sampai dengan 7 elektron, maka atom akan perlu elektron sebanyak sisa untuk mencapai keadaan oktet. Nah, artinya seperti ini. Kalau elektron valensinya nanti ada di 4 sampai dengan 7 elektron, berarti dia akan perlu elektron sebanyak sisa agar oktet. Kalau oktet itu berapa elektron valensinya, nak? Hmm, oktet berapa? Waduh, oktet berapa valensinya? Miss. Berapa? Asli ya? Miss. Ya. 8 elektron, miss. Ya, 8 elektron. Nah, kok cuma satu orang yang respon? Oke, perhatikan lagi. Jadi, kalau seandainya elektron valensi suatu atom sama dengan 6, 6 nih, maka dia masuk ke ketentuan yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua, miss. Yang kedua. Nah, maka dia supaya oktet perlu berapa elektron? Kalau elektron valensinya 6? 2, miss. 2, ya. Jadi, kata kuncinya ada di slide ini, nak. Kalian menentukan berapa perlu elektron dia supaya keadaannya itu mencapai oktet. Oke? Kita lanjut ya. Nah, jadi ikatan kovalen itu ada 3. Ada ikatan kovalen tunggal, ada ikatan kovalen rangkap 2, dan rangkap 3. Nah, itu berdasarkan jumlah ikatannya ya. Nanti ada lagi ikatan kovalen yang lain. Ya, akan kita bahas dulu ikatan kovalen tunggal. Sesuai dengan namanya tunggal, artinya apa tunggal? Satu, miss. Satu. Nah, berarti ikatan kovalen tunggal ini adalah ikatan yang terbentuk akibat pemakaian satu pasang elektron secara bersama. Ini kata kuncinya. Satu pasang elektron secara bersama. Contoh, ikatan kovalen antara atom H dengan atom Cl pada senyawa HCl. Oke, perhatikan. Jadi, tahap untuk membuat struktur ikatan kovalen, kalian harus mengkonfigurasikan atom-atom itu terlebih dahulu. Nah, berarti kalian konfigurasikan atom H dan atom Cl. Ya, yang pasti nanti nomor atomnya diketahui. H satu, maka konfigurasinya satu. Cl 17, maka konfigurasinya dua, wapan, tujuh. Oke, berapa elektron valensi H? Satu, miss. Satu. Nah, kalau elektron valensinya satu, berarti dia untuk mencapai keadaan stabil, berarti duplet ya. Maka perlu berapa elektron? Satu elektron. Ini masuk ke tentuan yang pertama tadi ya. Karena elektron valensinya kurang dari sama dengan tiga, maka dia akan perlu elektron sebanyak elektron valensi. Maka perlu satu elektron. Nah, Cl, berapa valensinya? Tujuh, miss. Tujuh. Maka dia masuk ke tentuan yang kedua. Berarti untuk mencapai keadaan optet, maka perlu berapa elektron? Satu, miss. Satu, miss. Satu, miss. Oke. Ini sama-sama perlu satu kan? Nah, sama-sama H perlu satu, si Cl juga perlu satu. Maka cara menuliskannya, anggap ini tidak ada dulu ya. Nah, jadi cara menuliskannya, kita buatkan dulu struktur lewis dari H. H perlu satu, Cl juga perlu satu. Nah, maka menuliskannya adalah, tuliskan struktur lewisnya. H satu, ini dia, elektron H satu. Cl elektron valensinya tujuh kan? Berarti kita buatkan elektron valensinya tujuh. Nah, yaitu satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Sudah? Nah, pertanyaannya, kenapa Cl di sini mesti satu? Kenapa enggak di sini dia dibuat dua, di sini yang satu? Karena mereka sama-sama perlu satu elektron. Nah, jadi H perlu satu elektron dari Cl, Cl perlu satu elektron dari si H. Sehingga, karena terbentuk dari sepasang pemakaian elektron bersama, maka terbentuklah suatu ikatan kovalentung tunggal. Nah, jadi elektron masing-masing ini namanya adalah elektron bersama. Nah, maka kita buatkan elektron yang tidak dipakai, yaitu elektron Cl-nya. Berarti elektron Cl ada berapa di sini yang tidak terpakai? Enam. Enam. Elektron Cl yang terpakai berapa? Satu mis. Oke, kalau gitu kita lihat, nah, ini kan namanya udah jadi elektron bersama nih. Oke, ini elektron bersama. Berarti kita harus hitung, apakah Cl itu oktet? Ataukah H itu sudah duplet? Nah, kita hitung. Berapa jadi elektron valensi Cl-nya nanti? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Iya kan? Berarti Cl di sini dia sudah oktet. Oktet. Nah, sedangkan H, karena H itu elektron valensinya hanya satu, sangat sedikit. Maka nggak mungkin kan dia kondisinya oktet, nak. Maka harus kondisi duplet. Apakah H sudah duplet? Hitung, berapa valensi H setelah berikatan dengan Cl? Dua. Berarti dia sudah duplet. Nah, kondisi ini, maka dia sudah stabil. Jadi, ketika suatu atom itu sudah membentuk suatu senyawa, maka dia sudah dalam kondisi oktet. Walaupun nanti ada yang termasuk beberapa penyimpangan ya. Oke, itu untuk ikatan kovalen tunggal. Nah, sekarang kita masuk ke ikatan masih kovalen tunggal ya, dengan contoh yang berbeda. Oke, perhatikan. Tuliskan struktur ikatan kovalen dalam molekul H2O. Pertanyaannya adalah, dari mana kita mengetahui suatu senyawa itu? Termasuk ikatan kovalen tunggal, rangkap 2, rangkap 3. Nah, itu dari mana, nak? Dari sini. Perlu berapa dia supaya stabil? Itu dia. Jadi, tahap yang pertama, H2O berarti terdiri dari atom H dan atom O. Atom H, nomor atom 1, maka konfigurasinya 1. Maka elektron kovalensinya berapa? Satu, miss. Satu, berarti untuk stabil atau duplet perlu berapa elektron? Satu, miss. Satu, miss. Nah, sekarang O. O 8. Konfigurasikan. Dua ke enam. Berapa valensinya? Enam, miss. Enam. Enam valensinya. Enam ini, untuk stabil, maka perlu berapa elektron? Dua, miss. Dua, miss. Inilah dia, nak. Oke. H perlu satu elektron dari si O. O perlu dua elektron dari siapa? Dari si H. Artinya, nak, kalau dia memerlukan elektron, pastikan dari kawannya, ya kan? Nggak mungkin dari dia sendiri. Nah, sekarang kita kembali ke senyawanya, H2O. H2O ini berasal dari apa, nak? Dua buah atom H dan satu buah atom O. Maka, kalian harus menggambarkannya secara gundul dulu. Artinya, belum disertai dengan elektron valensinya. Nah, berarti posisinya yang jumlah atomnya lebih sedikit ini akan menjadi atom pusat. Ya kan? Atom pusat. Maka, letaknya O itu di T di tengah. Nah, inilah dia, H2O. Paham, nak, sampai sini? Paham, miss. Oke, sekarang tahap yang kedua, kita gambarkan struktur lewisnya. H elektron valensinya satu. Maka, kita buatkan saja yang sedikit dulu ya, yang gampang dulu. H, satu. Ops, sorry. Oke ya. Nah, kita gambarkan dulu H itu satu elektronnya. Kemudian untuk si H yang ini juga sama, nak ya. Satu. Sekarang, kita menggambarkan si O. Elektron valensi O. Berapa valensi O, nak? Enam. 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 Nah, maka kita buatkan, yaitu satu. Oke. Satu. Dua. Tiga. Empat. Nah. Mesti empat, nak ya. Berarti dua lagi, nak. Pertanyaannya, dua lagi ini diletakkan di mana? Apakah di sini? Ataukah di sini? Atau di sini? Nah, jadi meletakkannya enggak sembarangan, nak. Tergantung, kalau kawannya perlu satu, maka O hanya menyiapkan satu di sampingnya. Tidak boleh, dua. Begitu juga dengan ini. Berarti dengan kata lain, elektron yang dua lagi diletakkan di mana? Di atas sama di bawah. Iya. Di atas sama di bawah. Iya, kan? Paham ya? Nah. Oke. Di atas sama di bawah. Maka dengan demikian, kita buatkan ikatannya. Berarti ikatan antara H dengan O adalah tunggal. Kenapa? Karena hanya melibatkan sepasang elektron. Begitu juga dengan yang ini. Perhatikan ya. Oke, nah. Terus elektron valensi O yang enggak terpakai tadi, apakah boleh dibuang? Tidak. Yang tidak terpakai tetap dibuatkan, nak. Supaya tahu O oktet atau tidak. Nah, ini mana sih? Oke, ini batasnya ya, supaya kelihatan. Nah, jadi kalau demikian, ini namanya elektron bersama. Ada berapa? Kita hitung. Ada berapa elektron O sekarang? Setelah dia berikatan sama H? Delapan, miss. Iya, delapan elektron. Artinya si O itu sudah oktet. Nah, sedangkan si H? H juga dia sudah stabil ya. Sudah duplet. Oke. Paham? Paham ya? Nah, kalau gitu, kita masuk ke ikatan kovalen yang berikutnya. Yaitu ikatan kovalen rangkap 2. Oke. Ini gampang aja, nak. Kalau tadi ikatan kovalen tunggal terbentuk akibat 1 pasang elektron. Maka kalau rangkap 2, itu terbentuk akibat 2 pasang elektron. Oke, contoh nih. Ikatan kovalen rangkap 2 dalam molekul oksigen atau O2. Nah, O2. O2 itu tersusun dari atom apa dan apa? Ayo. Ya, Nazwa? Oksigen dan oksigen. Iya, bagus. Oksigen dan oksigen. Berarti tersusun dari 2 atom oksigen. Membentuk 1 molekul oksigen, O2. Nah, maka kita konfigurasikan O8, O2, O6. Elektron valensinya adalah? 6. Oke, untuk stabil perlu? 2 elektron. Kalau molekulnya adalah O2 yang tersusun dari atom O dan O, maka gambarnya harus kita buat O dan O. Nah, kemudian apa nak? Ayo, tahap yang kedua apa setelah kita gambarkan atom? Gambarkan. Gambarkan. elektron valensinya. Elektron valensinya. Atau struktur lewisnya. Oke, maka 6. Nah, 6 untuk stabil dia perlu 2 elektron. Artinya O yang ini dan O yang ini sama-sama perlu 2. Maka kita gambarkan elektronnya di sini. Ya, 2 nak. Kenapa? Karena mereka sama-sama perlu 2, ya kan? Sama-sama perlu 2. Oke. Maka kalau ini udah 2, sisanya berapa lagi nak? Nah, elektron valensinya. 4. Iya, 4 lagi dong. Bagus ya, udah mulai paham kalian. Oke, ini juga gitu. Ini 4 lagi. Ini 4. Oke, ini juga gitu kan sama atomnya ya. Ini 4. 4. Oke, 5. 6. Nah, kalau udah gini, diapakan? Dibuatkan. Ya kan? Dibuatkan ikatannya. Nah, karena mereka terbentuk akibat 2 pasang elektron, nah, maka ikatannya itu adalah ikatan kovalen rangkap, rangkap 2. Nah, elektron yang lain harus dituliskan. Satu, dua, tiga, empat. Ini juga. Satu, dua, tiga, empat. Nah, dengan demikian, coba hitung elektron valensi masing-masing O. Apakah sudah oktet? Nah, kita hitung. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Berarti O yang ini oktet ya? Oktet. Nah, O yang ini juga oktet kan? Oktet. Nah, ini dia ikatannya. Oke. Jadi, dengan mereka berikatan, maka mereka yang tadinya tidak stabil menjadi stabil. Atau sudah dalam keadaan oktet. Paham ya? Oke, next. Kita lanjut yang terakhir, yang ketiga. Oh, belum yang terakhir. Ikatan kovalen rangkap 3. Nah, kalau rangkap 3 yaudah. Seperti tadi rangkap 2. Berarti, katanya terbentuk akibat 3 pasang E elektron. Nah, contoh. Molekul N2. Ayo, N2 ini terbentuk dari apa dan apa? Dua atom nitrogen, Miss. Iya, bagus. Dua atom nitrogen. Maka kita gambarkan dulu atom nitrogen tersebut. Kemudian, berdasarkan konfigurasinya, berapa elektron valensi N? 5. Untuk stabil perlu berapa, nak? Tiga, Miss. Iya, perlu 3 elektron. Maka kita buatkan, yaudah. Berarti di sini 3. Nah, karena mereka sama-sama perlu 3. Ini juga 3. N yang ini butuh 3 dari sini. N yang ini butuh 3 dari sini. Nah, sisanya berapa valensinya lagi? Dua. Dua. Di atas. Oke, di atas. Dan di bawah. Ini kursornya agak main-main, dia, nak, ya. Maka nggak kalah rapi, Bu. Buat. Oke, ini juga gitu. Yang ininya. Satu. Oke. Dua. Maka kalau gitu, kalau mereka berikatan, Nah, apakah nanti sudah masing-masing atom itu sudah oket, nak? Coba dihitung. Sudah misi. Sudah misi. Iya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Masing-masing nanti kalau mereka berikatan, sudah lapan ya. Nah, karena terbentuk dari 3 pasang elektron, maka ikatan kovalennya adalah ikatan kovalen rangkap T, rangkap 3. Nah, jangan lupa tuliskan elektron valensi yang tidak terpakai. Oke. Bisa, nak? Bisa, miss. Bisa, miss. Nah, kemudian kita lanjut. Oke. Nih, ada atom. Tadi kan yang kita bahaskan atom-atomnya yang sejenis ya. Artinya yang dia tersusun dari satu jenis ataupun dua jenis. Contoh, seperti tadi HCl, sudah kita buatkan. Kemudian N2, sudah kita buatkan. O2. Oke. Nah, gimana kalau dia atomnya itu tersusun dari senyawanya, tersusun dari tiga jenis atom. Seperti ini, ada C, ada O, ada Cl. Kemudian SOCl2, ada S, ada O, ada Cl2. Nah, maka... Oke, kita langsung ke contoh aja, nak, supaya lebih paham. Nah, lihat. Ini tuliskan, katanya, struktur kovalen dari SOCl2. Di mana ini tersusun dari atom S, kemudian O, dan Cl. Maka caranya adalah, kalian tentukan dulu atom pusat. Nah, pasti mereka ada atom pusatnya, karena lebih dari dua jenis ya, karena SOCl2 yang pasti bukanlah Cl. Kenapa? Karena jumlahnya lebih dari satu. Ingat, atom pusat itu yang jumlahnya paling sedikit. Kemudian, antara S dengan O. Mereka sama-sama berapa jumlahnya ini, nak? Sama-sama satu. Nah, cuma siapa yang pusat? Yang pusat adalah yang pertama, yaitu si S. Kalau menemukan seperti ini ya, lihat senyawa yang pertama, atom yang pertama, yaitu si S. Nah, maka konfigurasikanlah ketiga atom ini. Oke, konfigurasikan O, 8, 2, 6. Berarti valensinya E? 6. Cl, 17, 287. Maka valensinya adalah 7. S, 16, 28, E, 6. Maka konfigurasinya 6. Nah, yang perlu kita buat, perlu berapa elektron, itu hanyalah atom yang diikat, bukan atom pusat. Tadi ini siapa atom pusatnya? S, miss. S, ya? S, B, S. Maka atom pusat ini, nak, itu nggak usah dibuatkan dia perlu berapa. Hanya atom yang diikat ini aja, yaitu CO dan Cl. Nah, kita lihat. CO perlu berapa elektron supaya stabil? 2, miss. 2, ya? 2, miss. Cl, valensi 7. Maka perlu 1 elektron supaya oktet. Nah, kalau S tadi nggak usah, ya? Maka setelah ini, caranya adalah kita buatkan dulu struktur gundulnya S. Nah, yang pasti dia dikelilingi oleh atom yang diikatnya. Di sini O, di sini Cl. Cl-nya ada 2. Terserah. Mau nandanti di sini O-nya, di sini yang Cl. Terserah, ya? Yang penting kalian buat rapi, lah. Oke. Oke, maka karena atom S ini tidak tahu dia perlu berapa elektron, elektron valensinya digambarkan paling terakhir, ya? Elektron valensi itu dibuat atau digambar paling akhir. Nah, dalam tahap ini. Maka yang pertama adalah ini dulu. Yang tahu perlu berapa ini. Nah, pertama kita bergerak dari O dulu. Oh, berapa nih? Perlu berapa dia? Do? Do. Oke, maka kita buatkan di sini 2. Satu. Ibu lemahkan dengan dot aja ya, supaya gampang. Dengan cross ya, supaya gampang dibuat. Iya, miss. Oke, 2. Makanya berapa lagi sih? Kemudian berapa lagi sih, sisa nya nak supaya elektron valensinya? 6? 4, miss. 4. 1, 2, 3, 4. Oke. Sekarang ke Cl. Cl perlu berapa elektron? 1, miss. 1, miss. Maka menuliskan di sini adalah sebanyak 1. Berarti berapa lagi valensi Cl? Sisanya? 6. 6. Karena valensinya 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama dengan Cl yang di sini ya. Perlu 1. Maka 1. Sisanya 6 lagi. 2, 4. Oke. Sampai sini paham, nak? Paham, miss. Paham, miss. Yang terakhir, barulah kita buatkan S. Kalau S, hanya menyesuaikan aja nak. Ya, ingat. Atom pusat kita buat terakhir kenapa? Karena hanya menyesuaikan saja. Kalau O perlu 2, maka S harus menyediakan berapa? 2, miss. 2, miss. 1, 2. Oke. Kalau Cl perlu 1 elektron dari S, maka S juga nanti perlu berapa elektron dari Cl? 1. 1, kan nak? Kita kan yang menyesuaikan aja. Ini juga 1, kan? Berarti kalau gitu, berapa lagi sisa kekurangan valensi S? Supaya 6. 2, miss. 2 lagi. Nah, 2 kita buatkan di sini. Dia tidak berikatan. Oke. Sehingga kalau kita buatkan strukturnya adalah seperti ini. Lihat, nak. antara S sama O ikatannya apa? Terbentuk dari? 2. 2 pasang, kan nak? Nah, kita lihat di sini. Oh. Oke. Ini, ha. Oke. Ini kadangnya sudah oktet ya. O oktet ya. O oktet. 8 elektron. Nah. Ini ikatan kovalen rangkapnya 2. Sedangkan di sini, lihat Cl. Apakah Cl sudah oktet? Coba hitung. Iya, oktet juga. 8 elektron. Namun, dia terbentuk dari sepasang elektron. Makanya ini ikatan kovalennya tuh tunggal. Begitu juga Cl yang ini. Nah, ini terbentuk dari sepasang elektron. Keadaannya juga sudah oktet. Nah, sedangkan ini, dia elektronnya tidak digunakan untuk berikatan. Ini dia, nak. Maka dalam satu molekul itu, atau satu senyawa, bisa suatu atom itu berikatan kovalen tunggal dan rangkap sekaligus. Iya, nak ya? Bisa. Maka tergantung dia itu perlu berapa elektron. Paham? Paham, Miss. Paham, Miss. Kita lihat, Pak Amis. Kita lihat ini dulu pertemuan kita, nak ya.